Kulit Kulit Manusia Kita lihat saja ini fakta dari benda-benda yang terbuat dari kulit manusia. 1. Sandal Pada tahun 1633, Raja Louis XIII dari Perancis membangun sebuah cabinet duroy yang merupakan museum yang khusus menyimpan barang-barang aneh. Dan pada akhir abad ke-18, Pierre menyumbangkan sebuah benda berupa sepasang sandal yang terbuat dari kulit manusia pada museum itu. Kemudian Pierre mengatakan bahwa benda itu adalah hasil dari tradisi dari keluarga mereka untuk membuat sebuah benda dari kulit orang yang telah meninggal yang mencintai mereka. Bahkan, penerus Pierre, Egu Genesu, pada tahun 1854 memberikan kulit wanita yang mencintai dirinya kepada museum yang sama. 2. Mantel Santo Gestros Pada abad ke-18 Perancis terpecah belah menjadi dua yang disebabkan oleh revolusi. Kemudian revolusi tersebut memunculkan nama, Santo Gestros, yang dikenal sebagai tokoh politik, komandan militer, dan teman dekat dari Maximilien de Robespierre, salah satu figur revolusi. Santo dikenal sangat kejam dan suka memenggal kepala beberapa orang yang ia anggap sebagai pengkhianat. Dalam sebuah cerita Santo Gestros jatuh hati pada seorang perempuan muda. Dia sangat mencintainya. Namun rasa cintanya yang begitu besar justru membuatnya tidak waras. Wanita itu kemudian disekap lalu dibunuh. Dan Santo Gestros membuat mantel panjang dari kulit tersebut yang dia gunakan sehari-hari. 3. Sampul Buku Walton Sebuah buku yang menggunakan kulit manusia asli sebagai sampulnya menjadi salah satu koleksi perpustakaan di Boston at Henaum, Amerika Serikat. Buku itu berjudul, This Book is Bound in Walton Skin, atau buku ini terbuat dari kulit Walton. Walton yang ditulis dalam buku tersebut adalah James Allen, atau dikenal dengan nama George Walton, seorang pengelana hidup di abad ke-19 yang kemudian meninggal disebabkan oleh penyakit tuberkulosis, TBC. Sebelum meninggal Walton mengajukan permohonan agar kulitnya dijadikan sampul buku biografinya. Buku itu dipersembahkan untuk sahabatnya bernama John Veno, seorang korban perampokan yang gagah berani menolong dia dari tembakan para perampok. 4. Genderang dari kulit sang komandan Pada zaman dulu sekitar abad ke-15, komandan militer Husite, Jan Zizka memimpin pasukannya di medan perang untuk melawan tentara Kaisar Romawi Suci, Holy Roman Emperor, menginvasi Austria dan Moravia, dan berpartisipasi dalam perang saudara, bahkan setelah kehilangan kedua matanya. Menurut legenda, ketika ia terbaring sekarat karena wabah, Zizka memerintahkan bahwa setelah kematiannya, tubuhnya harus dikuliti, dan kulitnya dibentangkan di atas drum untuk terus menakuti musuh di medan perang. Pada sekitar abad ke-15, seorang panglima militer kelompok Husite bernama Jan Zizka dari ceknya memimpin pasukan protestan melawan hegemoni gereja katolik. Dia menunjuk pasukannya maju dalam perang Suci untuk menghabisi pasukan para Kaisar dari Austria dan Moravia. Jan Zizka juga sangat berperan dalam perang sipil hingga harus kehilangan matanya. Saat Jan Zizka terbaring sekarat kemudian Zizka menyuruh pasukannya agar menguliti dia dan kulitnya dipergunakan untuk genderang perang untuk membangkitkan semangat para pasukan. Gram ini dinamai sesuai nama sangpang 5, Jan Zizka. 5. Tempat Kartu Nama Burke Pada abad ke-19, William Burke, dan kawannya, William Hart, mereka berdua membunuh sekitar 17 orang di kota Edinburgh, Skotlandia. Dan mayat korban dijualnya ke dokter untuk praktik bedah. Setelah tindakannya diketahui kemudian Burke dibawa ke persidangan dan dihukum gantung. Tetapi mayatnya tidak begitu saja dikuburkan. Tulang belulangnya disimpan di Museum Anatomi Universitas Edinburgh, dan kulitnya dibuat berbagai macam benda seperti pembatas buku, dan tempat kartu nama. Kedua benda itu kini dipamarkan di Sentra Informasi Polisi Edinburgh. 6. Dompet Leblen Pada tahun 1833 di kota Morristown, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, seorang imigran asal Perancis bernama Antoine Leblen membunuh tiga orang. Dia juga merampok barang-barang berharga mereka. Namun Leblen akhirnya tertangkap kemudian dieksekusi. Menurut sebuah laporan, Leblen dikuliti dan kulitnya dipergunakan untuk membuat dompet. Beberapa di antaranya bahkan ada tanda tangan kepala keamanan bernama Ludlow yang menangkap Leblen. 7. Sepatu Hak Tinggi Seorang dokter Belanda dan botani di Leiden pada abad ke-17, Herman Boerhaave, dikatakan telah memiliki beberapa koleksi pribadi, termasuk dilaporkan memiliki sepasang sepatu wanita bertumit tinggi terbuat dari kulit yang diperoleh dari kulit seorang penjahat, pria anonim yang mati dieksekusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!